PLN UP 3 Tanjung Karang meresmikan Pulau Pasaran, Bandar Lampung, sebagai kawasan tertib listrik, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Peresmian ditandai dengan pembagian bantuan dana CSR dan pemasangan listrik gratis, serta peresmian komunitas kendaraan listrik. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyambut baik langkah PLN tersebut. Dia berharap program PLN tersebut akan membuat Pulau Pasaran makin maju. Sementara itu, manajer PLN UP 3 Tanjung Karang, Zamzani, mengatakan pihaknya menjadikan Pulau Pasaran sebagai kawasan tertib listrik serta kawasan wisata. Menurutnya, pihaknya sudah bangun trafo, jaringan, dan memperbaiki kabel listrik dari tiang ke rumah warga. Selain itu, PLN juga memasang listrik gratis sebanyak 50 pelanggan. Kami juga akan membangun pintu gerbang agar Pulau Pasaran menjadi kawasan pariwisata, kata Zamzani. Terima kasih. Kita saksikan, bro. Empat, tiga, dua, satu. Pulau Pasaran dan peresmian kawasan tertib listrik. Pulau Pasaran PLN UP 3 Tanjung Karang. Bersama untuk foto terlebih dahulu. Pulau Pasaran untuk baik-baik, 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 motor listrik. milikung segera. Apa ya? Lepas gas kayak langsung ngilang pun. Terima kasih. 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 Terima kasih.